Seorang pecinta bonsai di Buleleng, Bali berhasil mengembangkan tanaman bonsai lokal yang mendunia. Tanaman lokal yang hidup di daerah tropis dengan nama cimeng dan pungut ini menjadi primadona di kalangan pecinta bonsai. Penggemar tanaman hias pasti tidak asing lagi dengan pohon bonsai. Bentuk dan model bonsai yang memberikan kesan indah dan langka membuatnya banyak diburu pecinta tanaman hias. Ruang bisnis pun tercipta bagi pembudidaya tanaman bonsai di Indonesia. Seperti yang digeluti oleh Kadek Maruta, pria 45 tahun ini menggeluti bonsai ini namun menciptakan bonsai yang berharga ratusan juta rupiah. Setidaknya puluhan tanaman bonsai berbagai jenis ini memenuhi perkarangan rumah dari Kadek Maruta. Warga desa Baktis Raga Buleleng ini mengembang biakan berbagai tanaman bonsai jenis fikus seperti sisir, cimeng, antorium, dan pungut. Tanaman yang tumbuh di daerah tropis ini pun didapatkan oleh Kadek Maruta tanpa merusak alam. Kadek mampu mengembangkan tanaman bonsai pungut dan cimeng ini hanya mengandalkan stek. Dari bakalan pohon terbaiklah didapatkan bonsai yang mampu bersaing di pasar Asia Tenggara dan Eropa. Dengan perawatan yang rumit dan telaten, koleksi bonsai milik Kadek ini bisa mencapai 60 bonsai yang cantik. Butuh waktu berbulan-bulan serta kesabaran yang cukup tinggi untuk bisa membentuk sebuah bonsai yang cantik dan banyak diminati pasar. Semua bonsai itu tidak ada jadi. Yang jelas bahwasannya bonsai itu adalah seni hidup yang terus-menerus. Jadi tidak ada bonsai yang jadi. Yang di kriteria-kriteria bonsai yang dianggap jadi itu sendiri sebenarnya tidak ada. Yang jelas kelengkapan anatominya dia, baik perakaran, kemudian batang, cabang, anak cabang, cucu cabang, ranting segalanya sudah terpenuhi. Tetapi belum tentu juga jadi karena mengalami perkembangan terus-menerus. Bahkan mungkin saja dia akan mengalami kematian karena ini adalah makhluk itu. Salah satu pecinta tanaman bonsai mengaku senang bisa melihat bonsai-bonsai yang kini mulai dikembangkan di Buleleng, Bali. Putu Swastika mengaku bonsai lokal yang menjadi primadona saat ini adalah bonsai pungut. Namun banyak pemburu bakalan pohon bonsai pungut ini merusak alam dengan menebang sembarangan. Berburu tanaman bonsai yang telah jadi ini merupakan kesenangan tersendiri bagi Putu. Namun harganya yang mahal membuat dirinya terkadang hanya membeli bakalan dan membentuknya sendiri di rumah. Untuk apa namanya itu unsi waktu, luang ya? Ini koleksi bonsai sendiri apa saja Pak? Pungut dan Jepun apa namanya? Jepun Jepang. Jepang. Antorium ya? Ya. Dan apa namanya itu seperti yang gantung-gantung itu namanya itu suka tuh. Yang digantung-gantung di sini apa namanya? Kayak beringin gitu suka ya? Beringin suka. Bersambung. Biasanya beli bonsai itu kemana aja Pak? Oh di daerah yang wendam seperti ini. Lokalan aja? Iya lokal. Bonsai rasal lokal ini pun dibanderol kadek Maruta mulai dari 5.000 rupiah hingga 100 juta rupiah. Salah satunya enam bonsai jenis cimeng dan pungut telah ditawar oleh pecinta bonsai asal Jepang mencapai 100 juta rupiah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!